Intro Usai kisruh rumah tangganya mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan banyak orang Nama Virgaun sepertinya tidak pernah sepi dari pemberitaan Misalnya saja belum lama ini saat mantan vokalis grup band Les Child itu Manggung mendadak viral di media sosial Bukan karena aksi panggungnya yang membuat penonton tersihir Melainkan ada satu momen saat ia diteriaki penonton Mengetahui namanya diteriaki Virgaun tampak geram dan langsung berjalan ke belakang panggung Alhasil video itu pun viral dan mendapat beragam komentar Tidak sedikit netizen yang menghujat ayah tiga anak itu dengan menyinggung isu perselingkuhannya Maka seperti inilah momen saat Virgaun diteriaki penonton Kisruh rumah tangga yang terjadi antara Virgaun dan istrinya Indara Rusli sampai kini masih menjadi sorotan Mengingat konflik yang terjadi di antara keduanya berujung pada gugatan cerai Bahkan sebelumnya Indara tasgan membeberkan dosa-dosa Virgaun yang baginya kelewat pahit Tidak lain dan tidak bukan Ibu tiga anak itu menuding Virgaun telah berselingkuh dengan seorang perempuan muda Puncaknya saat Indara melaporkan Virgaun ke pihak kepolisian dengan tuduhan perzinahan Hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Virgaun Teguh Putra dan saudara-saudari TAA Laporan polisi ini dilakukan atau diberikan dengan Mbak Indara Terkait dengan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Virgaun Dimana dalam surat pernyataan itu ada empat Bah satu Kalau Virgaun melakukan mengulangi perbuatannya Maka Virgaun akan menceraikan Mbak Indara Dan dia sudah lakukan di pengadilan agama Yang kedua Kalau Virgaun juga mengulangi perbuatannya Dia bersedia Dilaporkan Di proses hukum Karena melanggar pasal 284 perzinaan Itu dalam surat pernyataannya Dan kita sudah melakukannya Mbak Indara sudah melakukannya Kita sudah Memiliki bukti-bukti Beberapa bukti-bukti Yang nanti dikuatkan oleh keterangan-keterangan saksi Nah begitu Nah salah satu Kalau untuk bukti-bukti lain Nanti kita gak jelaskan disini ya Tapi ada bukti Yang perlu kita jelaskan gini Ada bukti-bukti pengiriman uang Begitu Nah Kalau Virgaun itu mengirimkan Beberapa sejumlah uang kepada Apalah Wanita lain itulah Kan begitu Kita ada beberapa bukti Kan kita disini Tidak perlu sampaikan itu ya Itu ada di proses hukum nanti Tapi kita ada beberapa bukti Nah salah satu buktinya Yang kita sampaikan tadi Yang itu 200 itu gak 200 itu buat Ada beberapa orang kita lah Bukan ada beberapa orang kita Itu 200 itu gak segitu jumlahnya Sekitar sekitar 80an lah Kalau yang untuk satu orang itu Itu yang tadi kita sampaikan bahwa Catatan-catatannya itu yang aneh-aneh gitu kan Yang kita lihat ganjil gitu kan Untuk pengiriman ke wanita Ya kalau dia gak terima ya dibuktikan saja Kalau memang dia bukan Buntut dugaan perselingkuhan yang diungkap Inara Rusli Nyatanya membuat Ibunda Virgaun Eva Manurung tersulut emosi Ia seolah ingin balas dendam Belakangan Eva Manurung acapkali menunjukkan keburkaannya di hadapan media Dengan melontarkan sejumlah sindiran pedas Yang ditujukan kepada menantunya Inara Rusli Terbaru Eva Manurung menyebut Inara Rusli Tak menghargai pengorbanan Virgaun Yang rela pindah agama demi untuk menikahinya Agama hanya udah dikorbanin Virgaun untuk lu Lu masih bisa ngomong apa Karya lagu tercinta buat lu Sebagai bukti Sedunia tahu Kok lu gak tau terima kasih sih Kok gak ada sih istilahnya Kalaupun beneran aku bikin salah Lu ngapain ngepload-ngepload kayak gitu Tapi lu ngapain ngepload-ngepload Saya sih gak mengharapkan perpisahan Tapi lu ngapain ngepload-ngepload Itu tujuannya apa? Mau ngapain? Itu Jadi janganlah Kita ini kan Hari ini belum tentu hari esok Seperti ini kan gitu Ada Apa namanya nih Ronda berputar Lu ngerasa masih di atas sekarang Tunggu tanggal mainnya Tuhan tuh gak tidur Tak berhenti sampai disitu Eva Manurung pun terus-terusan Menguliti Inara Rusli Dengan terus membongkar semua borok Yang terdapat dalam diri menantunya itu Inara Rusli dituding tak tahu diri Lantaran nominal jatah bulanan yang ia berikan Untuk Ibunda Virgon dinilai sangat sedikit Mengingat Virgon anaknya merupakan penyanyi kelas papan atas Lantas seperti apa Inara Rusli merespon sindiran mertuanya itu Situ oke mau minta uang dari ini Situ aja nyiapin uang sama saya 2,7 Iya kan Jadi kan Jadi kita jadi karena kecil Tapi apapun itu saya harus ngomong Jangan dia Dia ini sekarang kan menari-nari Di atas Seolah-olah dia yang menderita Kami ini gak menderita seolah-olah kan gitu Jangan Jangan seperti itu Benar? Benar Itu kan atas kesepakatan bersama Kalau anda punya hati nurani Anda punya hati Hati anda dan anda punya empati Seharusnya anda berikanlah yang terbaik Untuk seorang ibu Untuk seorang mertua itu juga ibu anda Kenapa anda tidak bisa memberikan yang baik? Kenapa? Karena adik saya penghasilannya cukup besar Ratusan juta setiap bulan Belum lagi uang-uang yang lain Tiga bulan, empat bulan sekali Itu masuk Bisa sampai nominalnya besar sekali Bisa setengah miliar Bisa lebih Belum Ada pun rejeki-rejeki yang lain Berkat-berkat yang lain Dan itu semua masuk Semua keretan kamu Kamu kan hanya Menteri Keuangan Buat Presiden Yang yusun ininya kan Anggarannya semua Bapak negara ya Menteri Keuangan Terima kasih.